Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa kebakaran rumah terjadi di Jalan Sosiologi Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibengingkaleb, Kota Bandung. Nyal api pertama kali bersumber dari sebuah mobil yang tengah diperbaiki pemiliknya. Saat hendak dipadamkan, api justru semakin membesar dan langsung membakar seluruh bagian rumah hingga ludes. Sebuah rumah di Jalan Sosiologi Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenging, Kaler, Kota Bandung ini ludes terbakar pada rebus sore. Kebakaran bermula saat penjaga rumah tengah memperbaiki mobilnya. Namun tiba-tiba ada nyala api dari bagian bawah mobil. Pemilik kendaraan berupaya untuk memadamkan nyala api tersebut dengan menyeramkan air, namun api malah semakin besar dan langsung merembet ke atas. Mobil, tiba-tiba lihat ada percikan api di kolong, saya buka, nyala, matiin, saya manggil-manggil. Terus ada yang datang, Pak Ius bantuin padang air, tapi si api terus membesar, itu dari kolong mobil. Tak hanya mobil, sebuah sepeda motor yang tengah terparkir ikut hangus terbakar. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran api semakin membesar dan menyasar seluruh isi rumah hingga ludes tak tersisa. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung menurunkan 6 unit kendaraan pemadam dengan 20 personil untuk memadamkan api. Kebakaran sempat merembet kedua unit rumah yang berada di sebelahnya, namun berhasil dicegah setelah petugas pemadam bersama PLN merangsak masuk melalui atap bangunan. Cepat menangani pemadam kebakaran di jang sosiologi ini. Dan ini tadi berdasarkan laporan, ini adanya percikan dari rumah jang sosiologi, kemudian ketika membutuhkan kendaraan, kemudian merembet ke rumah gitu ya. Merembet ke rumah, akhirnya seperti dilihat sekarang habis. Yang terbakar rumah, satu ya, satu, dan kemudian juga anggota kami turunkan 6 kendaraan. Dan kemudian anggota juga kira turunnya sekitar 20 orang. Butuh 2 jam untuk petugas memadamkan kobaran api. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik, khawatir rumah mereka turut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun pemilik rumah diperkirakan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah.